Halo semuanya, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai widget row dan widget column Widget row dan column ini sudah pasti akan kalian sering gunakan Oleh karena itu, saya ingin membahasnya di depan Supaya kalian juga bisa lebih mengerti ketika saya memakai widget ini di tutorial selanjutnya Oke, yang pertama kita buat new project dulu Beri nama misalnya aplikasi row column Seperti ini ya Ntar pilih tempat kalian mau nge-save-nya Oke, kalau sudah kita hapus lagi seperti yang pernah saya jelaskan Kita hapus dari bawah sampai atas Lalu kita buat lagi stateless widget Kita beri nama myapp Lalu disini saya akan mengembalikan material app Material app ini, home-nya adalah scaffold Dalam scaffold ini saya buat fbar Dengan widget fbar Lalu saya beri title-nya itu Anujat text Isinya matihan row dan column Seperti ini Lalu bodinya Saya pasang widget column Nah, widget column ini sendiri apa? Widget column ini berfungsi untuk mengatur tata letak widget yang ada di dalam kolum tersebut Jadi, kolum ini di dalamnya itu dapat terdiri dari beberapa widget lagi Dan tata letaknya itu akan disusun ke bawah secara vertikal Jadi, widget pertama akan ditaruh di atas Widget kedua di bawahnya Widget ketiga di bawahnya lagi Saya mau berikan contoh Misalnya, disini column Saya kasih children-nya itu Kumpulan widget Jadi, di dalam kolum ini terdiri dari kumpulan widget Ini array ya Widget Kotak-kotak seperti ini Saya isi misalnya Text Saya tulis disini Text 1 Kalian save Lalu di F5 Kumpal Lalu kita lihat Hasilnya Jika kalian berhasil Kalian akan mendapati Tampilan seperti ini Ada Aplikasi judulnya latihan row dan column Lalu di bawahnya itu ada Text 1 Nah, sekarang kalau saya berikan disini Text yang kedua Kita kasih koma Text 2 Maka text tersebut akan diletakkan di bawahnya Save Kalian lihat Text 2 Ya Kalau ada juga Kalau misalnya saya tambahkan lagi Text 3 Save Nah, seperti ini Jadi Jadi Sifatnya dari Widget column ini Adalah menyusun Widget di dalamnya Menjadi Menurun ke bawah Secara vertikal Tersusun Vertikal Oke Kalau row Dia akan menyusun Widget-widget yang di dalamnya itu Secara horizontal Kesamping Jadi kita coba aja Ini columnnya kalian rubah Jadi row Cara pemakaiannya sama Kalian tinggal save Kalian lihat Nah, sekarang dia Kesamping kan Text 1 Text 2 Text 3 Seperti itu Nah, untuk Column dan row sendiri Itu ada Property Access alignment Access alignment itu Seperti apa? Ini untuk Mengatur alignment dari Widget-widget di dalamnya Main axis alignment Untuk Column Itu akan mengatur Alignment Secara Vertikal Jadi Kalau saya ganti Main axis alignment Itu jadi Center Maka Secara vertikal Column tersebut akan Terletak di Tengah Nah, seperti ini Ya Jadi Secara vertikal Dia akan diletakkan di Tengah Sedangkan untuk Row Main axis alignment Itu akan Mengatur Secara Horizontal Nah, seperti ini Ya Widget yang ada di dalam Row atau Column sendiri Itu dapat Berbagai macam Widget Jadi Kita juga bisa Menggabungkan nih Antara Row Dengan Column Atau Column dengan Row Misalnya Saya ingin Meletakkan Row di dalam Column Ya Pertama kali Kalau kita lihat Awalnya seperti ini Ada text 1 Text 2 Text 3 Tersusun ke Bawah Lalu saya ingin Di bawahnya itu Ada 4, 5, 6 Tapi dia ke samping Nah, gimana caranya Berarti Berikutnya Widget berikutnya Ada di dalam Column Tidak bisa langsung Diberikan 4, 5, 6 Karena kalau kita berikan Text 4, 5, 6 Dia akan menyusun ke bawah Oleh karena itu Kita pasang dulu Widget Row Dimana Isi dari Widget Row ini Adalah Text 4, 5, dan 6 Seperti ini Mari kita lihat Nah, kalian bisa lihat ya Di sini dia Ada text 4, 5, 6 Nah, ini gimana nih Kalau saya pengen Dia hanya rata kiri Kalau di sini Kalau di sini Kalian lihat Kolumnnya itu Ada di tengah ya Kolumnnya ada di tengah Kalau saya pengen Dia rata kiri Kita ganti Cross axis dari kolumnnya ini Menjadi Rata kiri Atau di posisi start Atau di posisi start Posisi awal Jadinya Kalau tadi Kolumn Itu memiliki Main axis alignment Dimana main axis alignment Itu akan mengatur Alignment Secara Vertikal Kalau cross axis alignment Di kolumn Itu akan Mengatur Secara Horizontal Jadinya Untuk ingatnya Gampang Ingat aja Kolumn itu Menyusun ke Bawah Menyusun widget-widgetnya Itu secara Vertikal Jadi main axis alignmentnya Juga Akan mengatur Alignment Secara Vertikal Jadi kita ganti Di sini Cross axis alignment Itu Menjadi Start Nah sekarang Bisa kalian lihat Dia sudah Rata Kiri Oke Jadi Dengan tutorial ini Saya harap Kalian jadi lebih Mengerti lagi Ada dua widget Tambahan Yang Kalian ketahui Sekarang Yaitu Kolumn dan Row Dan ini pasti Akan sering banget Kalian pakai Ketika kalian membuat Aplikasi dengan Menggunakan Flutter Terima kasih Sudah Menonton Semoga Tutorial ini Bermanfaat Bagi kalian semua Sampai jumpa Sampai jumpa